Halo semuanya, aku Rian, balik lagi ke channel aku. Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. So, aja dulu ya, jadi di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas kasus kematian tentang Monida. Dan di video kali ini kita udah sampai ke part 3. So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin ceritanya bareng-bareng. Linknya gue taruh di bawah. Langsung aja kita mulai videonya. Tangmu Luda Kalian masih ingat kan, di video part 1 kemarin gue sempat ngebahas beberapa teori kematian Tangmu. Teori yang kedua itu adalah Tangmu di jebak berada di atas speedboat itu. Diduga Tangmu ini sebenernya gak tau dia mau ngapain di situ. Karena sebenernya Tangmu ini gak kenal sama 4 orang yang ada di atas kapal itu. Tangmu cuma kenal sama manajernya yang bernama Getik. Itulah kenapa dugaan terkuat publik adalah kepada sosok manajer Tangmu yang bernama Getik ini. Getik ini yang menjebatani antara Tangmu dengan 4 orang yang tidak dia kenal yang ada di atas kapal itu. Dan Getik juga lah yang tau alasan kenapa Tangmu ada di atas kapal malam itu. Tapi seolah Getik ini terus-menerus mengelak dan membuat kebohongan demi kebohongan yang akhirnya terungkap sendiri. Kayak dia bilang dia gak bisa berenang ternyata dia bisa berenang. Pas pers konferensi dia bilang dia pulang dari lokasi jam 3 atau jam 4 pagi. Tapi ternyata berdasarkan rekaman dari kamera CCTV yang ada di Dermaga Doi meninggalkan lokasi jam 1 malam. Dan pas pers konferensi itu Doi tuh nyebutin kata-kata yang aneh banget. Di situ Doi sempat ngomong dengan kalimat yang kayak gini. Kalau Tangmu meninggal saya juga kehilangan sumber penghasilan saya. Padahal sama sekali gak ada yang nanyain hal itu ke dia. Gak ada yang nyangkut pautin antara kematian Tangmu dengan sumber penghasilan dia. Masa seorang manajer yang udah deket banget yang katanya udah temenan selama 17 tahun dengan Tangmu Doi pantes ngomong kayak gitu ketika sahabatnya meninggal dunia karena sebuah kecelakaan yang sangat ragis. Padahal Tangmu ini udah menerima getik seperti keluarga sendiri. Bahkan saking cintanya Tangmu mengangkat anak kandung getik sebagai anak angkatnya. Gak cuman itu Tangmu ini juga ngasih getik buat tinggal di salah satu rumah yang masih bersebelahan dengan rumah Tangmu. Dulunya rumah itu ditempatin sama ayah Tangmu tapi sejak ayah Tangmu meninggal rumah itu jadi kosong dan akhirnya Doi ngasih getik buat tinggal di situ. Tapi setelah kejadian ini getik sekarang udah gak tinggal di rumah itu lagi karena udah diusir sama ibunya Tangmu. Dari sini kita bisa simpulin kalau apa yang ada di otaknya getik itu sebenernya cuman duit, duit, dan duit ya. Bahkan ketika nyawa temennya melayang karena sebuah kecelakaan yang sangat tragis Doi masih sangkut pautin itu dengan sumber penghasilan. Aneh banget kan? Pas kejadian malam itu getik dan empat orang lainnya itu sama sekali gak bisa dihubungin sama pihak kepolisian sampai seharian. Bahkan getik ini yang juga udah deket banget sama keluarga Tangmu itu sama sekali gak ngasih tau keluarga Tangmu kalau Tangmu menghilang malam itu. Nah keesokan harinya getik baru membuat laporan di kantor polisi kalau temennya itu menghilang. Tapi di momen ini getik itu udah bersama dengan seorang pengacara. What? Kenapa getik itu sampai seprepare itu hanya dalam serang waktu sehari Doi udah punya pengacara yang Doi siapin untuk mendampingi Doi membuat laporan di kantor polisi. Kalian tau kan kalau seseorang udah bareng bersama dengan pengacara pengacara itu pasti akan mendampingi Doi selama 24 jam untuk memberikan advice atau nasihat secara hukum. Pastinya pengacara ini juga bakal ikut mengarahkan tentang apa yang boleh Doi omongin dan apa yang gak boleh Doi omongin. Pantes aja ya publik itu selalu accuse kalau getik ini bener-bener tau apa yang terjadi di kapal malam itu karena apa yang Doi lakuin itu selalu bikin publik jadi geleng-geleng. Gelagatnya itu selalu bikin keanehan demi keanehan guys. Kenapa Doi sedefensif itu langsung siapin pengacara di keesokan harinya? Hanya dalam waktu satu hari loh guys. Kalau memang itu bener pure 100% tragedi murni kecelakaan harusnya getik ini gak mungkin sempet buat hire pengacara karena Doi itu bakalan sedih banget seorang temen yang udah temenan 17 tahun dan bahkan udah jadi ibu angkat dari anaknya meninggal loh. Tapi apa yang ada di otaknya getik justru malah Doi langsung menyiapkan pengacara untuk melindungi dirinya. Oke sekarang kita balik lagi ke teori awal yang tadi dimana publik tuh menduga kalau getik ini mencoba untuk memposisikan tangmu di jebak di atas kapal itu dan dijual sebagai escort girl untuk menemani pria hidup belang. salah satu alasannya adalah karena selama 2 tahun terakhir ini selama pandemi tangmu itu agak sepi job. Jadi si getik ini sebagai salah satu manajernya tangmu itu agak kesulitan ya buat nyariin kerjaan buat tangmu. Padahal biaya hidup masih running terus seperti biasanya. Tangmu semasa hidupnya tuh sama sekali gak pernah mau buat nerima job-job semacam ini karena dia tuh selalu risih dan ngerasa dia tuh artis jadi dia tuh gak layak buat nerima kerjaan yang kayak begini gitu. Walaupun tawaran-tawaran semacam ini tuh gak pernah berhenti berdatangan terus kepada tangmu tapi secara diam-diam getik ini menjual tangmu tanpa sepengetahuan doi. Nah teori ini juga sama persis sama dugaan ibu tangmu dimana ibu tangmu ini merasa curiga kenapa kok anaknya malam itu tuh pake full makeup. Padahal kalau memang acaranya pada malam itu cuma makan malam buat apa doi sampe dandan seheboh itu. Apalagi itu cuma di tengah kapal dan gak banyak orang yang lihat acaranya cuma private banget so seharusnya doi bisa dandan dengan lebih simple aja. Berikutnya juga ada kesaksian dari manajer tangmu yang lain bernama Ana. Jadi asal kalian tau ya tangmu ini punya dua manajer guys salah satunya getik dan yang berikutnya itu adalah namanya Ana. Seperti yang bisa kalian lihat di profile instagramnya disitu dua orang ini juga dimention di profile instagram tangmu. Si Ana ini yang digadang-gadang mau menggantikan posisi getik dimana getik ini Ana anggap kerjanya tuh gak becus. Gara-gara si getik tangmu ini jadi sepi job padahal si Ana ini sebaliknya doi bantuin tangmu itu tulus banget bahkan doi itu selalu bilang kalau lu gak usah bayar gua tenang aja lu boleh bayar gua kalau ntar gua udah bawain banyak banget job buat lu. Nah beda banget kan si Ana ini sama si getik. sedangkan si getik ini mata duitan banget Ana itu juga sempet diundang ke salah satu program acara televisi nasional di Thailand. Disitu doi juga sempet nunjukin sebuah screenshot percakapan doi dengan tangmu terakhir kalinya. Tangmu itu diperkirakan jatuh ke sungai sekitar jam 10 malam. Sedangkan Ana sempet menunjukkan sebuah screenshot percakapan dimana percakapan itu terjadi jam 10 kurang 1 menit guys. Dan itu masih dibales sama si tangmu. Tapi si Ana ini justru malah curiga jangan-jangan pas chat itu yang ngebales itu sudah bukan tangmu. Bisa jadi siapa lagi kalau bukan getik. Jelas gak mungkin ada orang lain yang bisa ngebales chat Ana di atas kapal itu selain getik. Karena pada saat malam itu HP tangmu dipegang sama getik. Dan getik ini bener-bener tau banget ya siapa-siapa yang berhubungan sama tangmu siapa yang biasanya sama tangmu chatnya dibales cepat siapa yang biasanya dibalesnya lama dan segala macem Do itu tau banget guys. Nah Ana ini adalah salah satu orang yang diprioritaskan ya karena Do ini adalah manajernya ya. Jadi getik tuh tau banget kalau si Ana ngechat itu harus dibales dengan cepat. Dan publik tuh lebih yakin kalau yang ngebalas chat Ana itu pada malam itu sudah bukan tangmu. Bisa jadi itu getik. Selain itu ada keanehan lagi guys dimana pas getik datang ke upacara penghormatan terakhir kepada tangmu di sebuah gereja di Bangkok. Acara itu diadakan selama tiga hari berturut-turut dan menurut gue megah banget. Banyak banget orang-orang penting teman-teman sesama selebritis yang datang ke situ yang juga ingin memberikan penghormatan terakhir kepada tangmu termasuk juga mantan suaminya dan juga pacarnya. Tapi kita gak fokus ke orang-orang itu ya guys. Kita pengen fokus ke getik. Selama tiga hari acara itu getik ini selalu datang dan pulang sebelum acaranya mulai. Dan itu selama dua hari berturut-turut dan doi baru ngikutin acaranya di hari yang ketiga. Kayaknya doi bener-bener gak nyaman untuk berada di acara itu. Karena sepertinya hubungan keluarga tangmu itu sudah mulai renggang dengan getik ini guys. Sepertinya keluarga tangmu itu udah hilang kepercayaannya kepada getik. Sosok yang dianggap teman paling dekat sama tangmu bukan hanya dalam hal pekerjaan tapi juga dalam kehidupan pribadi tapi justru doi sama sekali tidak bisa menjaga tangmu malam itu. Si getik ngikutin acara itu di hari ketiga. Tapi ada yang aneh nih guys. Di gedung itu muat sampai seribu orang dan pastinya kursi-kursinya itu dibagi ya. Ada yang bagian VVIP, keluarga, media, teman-teman, sahabat, dan bahkan di bagian atas itu ada tempat untuk fans. Tapi si getik ini justru duduk di kursi bagian kategori umum guys. Jadi bukan di bagian keluarga atau VVIP. Aneh banget kan? Kayaknya getik ini juga ada ketakutan pribadi ya buat ngobrol langsung sama keluarga tangmu atau mungkin doi itu terlalu takut ya buat ditanya-tanyain sama keluarga tangmu, diajak ngobrol atau diintrogasi terlalu dalam. Makanya doi di acara itu seolah kayak jaga jarak. Apakah ini juga salah satu instruksi dari pengacara getik? Dan beberapa waktu belakangan ini itu tiba-tiba muncul sebuah rekaman suara pertengkaran di atas speedboat yang diduga ini adalah detik-detik rekaman suara tangmu berantem di atas kapal itu sebelum doi jatuh ke sungai. Gue bakal bahas rekaman suara itu di next video so stay tune di channel gue jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.